Kasus Verdi Sambo belum sampai pada titik final. Meski sudah difonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 14 Februari 2023, banyak yang bertanya-tanya kapan sebenarnya eksekusi mati itu akan dilaksanakan. Ahli hukum sekaligus Ketua Bidang Pendidikan DPC Beradi Surakarta, Heri Dwi Utomo memberikan penjelasan tentang jadwal eksekusi pria yang membunuh Brigadir Nofriansa Yosua Mutabarat tersebut. Menurut Heri Dwi, pelaksanaan eksekusi dilakukan setelah terdakwa sudah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, momen di mana putusan itu telah final dan tidak ada upaya hukum dari terdakwa maupun pihak lawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di channel Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!